Geng, siapa nih dari kalian yang ikutan Arisan? Ya Arisan Komplek, Arisan Keluarga, atau Arisan alumni sekolahan mungkin? Ih pasti kalo udah ngumpul tuh isinya padahal ngerumpi, padahal ngegibang. Ya emang gitu tujuannya. Nger denger bu, dia tuh janda loh. Tapi, dana keren bu. Pasti sebentar lagi bakal ada yang lambar itu. Cuman sebenernya, Arisan tuh kalo kita pinter nih ngelolaknya, itu bisa banget loh buat ngebantu yang namanya keuangan. Hitung-hitung kan buat tabungan juga. Dan bisa dapet dana yang besar nih dengan cepat kalo nama kita nih keluar duluan pas ngocok. Ngocok Arisan maksudnya. Jangan travelnya ngotok lu pada. Tapi masalahnya, gak jarang kalo orang ikut Arisan ini malah jadi apes. Karena banyak nih anggota Arisan, yang gilirung udah dapet, eh terus ngilang. Kau gak mau bayar lagi. Coba, pernah ada yang ngalamin kayak gitu gak? Ih, komen langsung di bawah ya. Kesel kita. Nah abis ya kalo udah begitu ceritanya. Biasanya ya pegang Arisan atau si mami ini si bandar, yang bakal nombokin geng. Kan kesian ya nombokin utang orang. Cuman ya emang itu udah resiko jatuhnya. Makanya kalo jadi bandar nih, tanggung jawabnya besar banget. Jadi si bandar nih bener-bener harus kenal banget sama setiap karakter. Jadi orang-orang atau anggotanya itu pada ikut Arisan. Sama harus galak juga buat nagih-nagihin. Habis ya kalo bandar nih salah pilih anggota, bisa-bisa dia sendiri kan yang rugi. Seperti ini nih ada kasus. Yang dialami sama seorang artis Indonesia. Yang rugi besar, karena menjadi bandar Arisan geng. Ya kan biasa tuh yang namanya artis artis. Emang suka pada ikut Arisan nih, kayak Arisan-Arisan sosialita. Yang heboh-heboh tuh. Nah sanggeng hebohnya, kerugiannya bukan cuma dalam bentuk uang aja. Si bandar nih, si artis ini, bahkan sampai kehilangan rumah. Dan nyawanya sendiri alas meninggal. Jadi keren banget gak? Nah artis yang kita omongin ini, namanya Marlia Hardy. Mungkin dari kalian baiknya juga yang gak familiar ya. Sama namanya Wajarajur Tenas. Soalnya ini emang artisnya angkatan lama. Zaman nenek kakek kita kali. Cuman kan kasusnya ini memang setragis itu geng. Jadi terkenal banget pada zamannya tuh. Dimana Marlia Hardy ini. Lahir pada tanggal 10 Maret 1927. Tuh bayangin aja 1927. Lah Indonesia belum merdeka kan tahun segitu. Apalagi kita nih anak milenial sebelum lahir. Nah tapi dulu nih, dia memulai debut perfilman ya. Itu sebagai artis. Memintangi film berjudul Untuk Sang Merah Putih di tahun 1950. Nah tapi berarti ini pas udah jadi artis, udah main film, Indonesia udah merdeka. Dan setelah debut kemampuannya tadi, orang-orang pada bilang nih kalau actingnya Marlia bagus. Ya akuilah pokoknya. Akhirnya dia nih jadi dapet peran lagi di film lain. Dengan judul Petir Sepanjang Malam pada tahun 1962. Nah dari film tersebut, dia berhasilnya menyambat piala citra untuk pemeran pembantu wanita terbaik. Sejak saat itu, karirnya semakin hari semakin melejit. Pokoknya hingga tahun 1970-an, dia ini sudah memintangi lebih dari 50 film geng. Gila gak tuh? 50 film banyak banget. Tapi ada yang unik nih, gimana hampir di semua filmnya, dia selalu mendapatkan peran sebagai ibu. Nah hal itu membuat sosok ibu, melekat banget di dirinya. Jadi image-nya itu udah ibu banget lah. Eh tapi maksudnya ibu di sini, itu bukan kayak ibu di pengab di setan ya. Nah itu mah ibu horror. Ini maksudnya ibu-ibu bersahaja, yang baik hati, penyaba, dan penyayang. Nah pokoknya branding Maria terhadap karakter ibu nih, itu makin kuat ketika dia memintangi sinetron. Di TVR itu zaman dulu, judulnya keluarga Malia Hardy, yang tayang pertama kali di tahun 1973. Tuh judulnya aja udah pake nama aslinya dia nih, jadi kebayangkan sebesar apa itu namanya. Dan menurut teman-teman di sekitarnya memang, Malia itu dikenal sebagai orang yang royal banget. Dia ini sering mentrakti temannya di restoran mewah, dan dia juga sering memberikan kayak hadiah-hadiah tuh ke teman-teman ya. Jadi gak pelit, karena emang tajir yang namanya juga bintang film terkenal kan. Malia juga diketahui nih, memiliki mobil yang mahal beserta supir pribadi pada tahun itu loh. Bahkan untuk mencuci baju, dia perginya tuh ke laundry. Ih tapi ini bukan laundry kilo-kiloan, yang kayak di kos-kosan lu. Melainkan laundry-nya di hotel mewah, yang hitungannya tuh per baju, hati-hati lu. Rumahnya aja di kawasan setiabudi, no mahal-mahal. Dan memiliki pesawat telepon sendiri di rumahnya. Nah, boleh aja buat tahun segitu, balik lagi kita ya. Kalau orang di rumahnya udah punya pesawat telepon sendiri, itu hitungannya udah tajir banget. Soalnya biaya pemasangan telepon zaman dulu tuh, cuma bisa buat orang kaya doang. Ya makanya kalau di desa-desa tuh biasanya, cuma adanya di kantor lurah, atau camat, atau RT aja satu di situ. Jadi kalau mau nelfon yang penting-pentingnya, aku lukus sana dulu repotnya mah. Nah, selain telepon tadi, di rumahnya juga Malia ini memelihara 5 anjing packing, dan burung-burung yang pemeliharaannya tuyat bulan, ini bisa dibilang lebih mahal daripada biaya hidup dulu. Cuman, Malia ini sendiri udah 2 kali menikah nih, dan dua-duanya gagal, gey. Ya, biasa lah artis ya. Dari dulu juga suka begitu ternyata, jadi gak usah heran kita ya, dari dulu emang kedengarnya kawin cerai-kawin cerai. Nah, gak begitu jadi gosip ya. Pokoknya dari pernikahannya itu, Malia ini memiliki 2 orang anak. Nah, karena profesinya sebagai artis, pasti koneksinya banyak dong nih, sama orang-orang penting dan kaya-kaya. Jadinya Malia ini sering dikenal sebagai banner arisan kol. Nah, jeng-jeng atau ibu-ibu yang pada belum tau nih arisan kol apaan sih? Emang beda sama arisan biasa? Ih, beda bun. Soalnya kalau arisan kol ini, pemenangnya itu diambil dari sistem lelak. Jadi bukan hasil dari kocokan. Maksudnya, siapa nih, yang bisa menawar dengan harga yang paling tinggi? Dialah yang mendapat arisan tersebut. Nah, kalau arisan biasa nih, yang pake kocokan keluar nama tuh, itu kan bisa dianggap gak adil juga sebenernya. Kalian pada nyadar gak? Soalnya, kalau orang yang pertama kali dapet nih, itu itungannya kayak dia misalkan pinjam duit nih ke bank dengan jumlah yang banyak kan? Tapi dia membayar tanpa bunga. Ya iya dong, soalnya kalau udah dapet sejumlah sekian, terus dia nyicil kan selanjutnya gitu dengan jumlah yang sama kayak orang-orang. Jatuhnya berarti orang yang pertama kali dapet itu untung, geng. Nah, tapi kalau yang dapet yang paling akhir, sama aja dia kayak nabung biasa dan gak dapet bunga. Jadi jatuhnya rugi. Kayak, ya ngapain kalau gitu? Mending lu nabung beneran di bank. Dengan jatuh tempoh yang sekian lama, sama nih kayak arisan, tapi dapet bunga. Nah, dari situ makanya banyak tuh memang diciptakan metode-metode arisan lah ya, selain arisan kocokan. Ya salah satunya itu tuh, arisan kol, atau arisan tembak lah istilahnya. Jadi ya kalau lu mau dapet duluan nih, butuh dana cepat, ya ikut lelang. Dan tinggi-tinggian tuh, itung itu memang itu duitnya buat membayar bunganya. Nah, si Malia ini, itu kan selalu kedapetan jadi bandar nih. Ya mungkin juga karena dia tajir, dan emang bisa ngumpulin orang-orang gitu ya. Menagih arisan ke semua membernya. Dan kalau ada membernya yang telat-elat bayar, ya harus mau tuh nalangin dulu. Ih repot lah. Cuman keuntungan jadi bandar, itu tuh dia akan selalu dapet arisan di awal. Sebagai kompensasi tanpa bunga bayaran. Alias dia gak ikut lelang tuh, sebagai kayak kehormatan lah. Ya hitung-hitung itulah bayarannya dia jadi bandar. Di awal arisan dibentuk, semua anggotanya bayar lancar kayak jalan tol. Tapi penyakit arisan dimana-mana sama. Makin kesini, banyak banget anggotanya yang macet, alias kagak bayar. Karena bertugas sebagai bandar, Malia dituntut harus nombokin dulu. Lagihan anggota-onggotanya yang macet itu. Nah selain itu, si Malia ini juga punya masalah sebenernya dengan mengelola keuangan. Ya kalian paham lah, tadi kan gaya hidupnya tuh hedon banget. Oleh karena itu, sebagian uang yang dititipkan para anggota buat arisan tuh yang udah pada bayar, eh malah digunakan sama dia buat keperluan pribadi. Yalah hasil utangnya jadi numpuk. Yang pertama, itu orang-orang yang udah pada bayar tuh, duitnya kan dipake dulu sama dia. Nah kedua, dia kan harus nombokin dari anggota yang belum pada bayar. Ya hampir. Dan utang arisan tersebut, sama penghasilannya sebagai artis itu gak nutup gengs. Karena ini jatuhnya arisan sosialita ya. Bukannya sebulan 50 ribu doang. Ya mau gak mau. Dia jadi nyari utangan kesana-sini buat nutupin itu semua. Eh ribet banget kan kalau begitu ya. Akhirnya dia nih mendapatkan utangan ke seorang rentenir. Dan setelah arisan dikeluarnya itu jadi gak macet-macetan ya. Banyak anggotanya protes dong dong nuntut. Supaya mereka bisa narik duitnya. Salah satunya adalah nih anggotanya bernama Sofia Rahman. Yang harusnya menerima uang arisannya itu pada bulan Mei 1984. Eh dia malah menerimanya di bulan Juni. Jadi mundur sebulan tuh. Nah namanya arisan kalau udah mundur sebulan. Berarti yang selanjutnya kan ikut mundur juga. Jadi berantakan udah timeline-nya. Ada anggota lainnya juga sampai mengaku. Kalau saat itu Malia ini menunggak 1,8 juta ke dia geng. Balik lagi ini tahun 1984. Jadi mungkin nih uang 1,8 juta itu kalau sekarang ibaratnya kayak 180 juta kali geng. Itu baru dari satu anggota loh. Nah tapi ternyata si Malia ini gak kelilit utang disitu doang. Karena dia punya arisan-arisan yang lain. Dan dia jadi bandar juga. Dimana di arisan-arisan yang lain sama kejadiannya pada macet. Dan dia harus nombokin sampai-sampai dia njual sertifikat rumahnya itu ke rentenir. Jujur gue kurang paham kalau arisan jadi repot begini. Ih mitah amit ya. Habisnya kalau udah urusan sama rentenir kalian tau lah sebagai apa repotnya. Bunganya besar banget juga. Karena uangnya terus numpuk terus tuh. Jadi kayak gali lubang tutup lubang. Eh ini kita mau nyanyi. Gak jadi deh. Malahnya gak sanggup bayar. Dan akhirnya rumahnya disita sama rentenir. Dan saat itu dia katanya jadi stress berat geng. Bahkan sampai dirawat di rumah sakit. Ya iyalah rumahnya sampai disita. Ternyata habis mau gimana lagi kali ya. Biasanya kan foya-foya nih pegang uang-foyanya. Jadi sekarang mau uang siap. Pakai yang penting dia pegang nih. Karena itu lagi-lagi Marlia ini terjerumus ke lubang yang sama. Menurut tetangganya Marlia nih. Yang deket sama dia gitu tetangga yang baik. Namanya Marsima. Marlia ini sampai memiliki hutang. Kepada seorang istri pejabat. Benama Tati Sundoyo sebesar 35 juta. Dia juga punya hutang. Ke beberapa rentenir dalam jumlah yang besar. Pokoknya Marlia ini tuh dicecer sana-sini geng. Ya dicecer anggota arisan. Dicecer teman yang dia hutangin. Sampai dicecer anggota arisan. Hidup begitu apa tenang ya. Marlia yang seteras nih. Merasa nggak sanggup lagi untuk membayar. Semua hutang-utangnya itu. Asat dan priasan semuanya lulus. Udah abis. Rumahnya ditempati saat itu juga. Sebenarnya udah ditangan anggota arisan. Karena sertifikat anggota arisan digadaikan. Cuman karena masih punya keikatan. Dia masih punya hutang-utang lainnya nih. Dia diizinkan disitu tuh masih tinggalnya. Tapi jatuhnya jadi numpang di rumah sendiri. Kan gila ya. Pokoknya dia udah nggak punya harta apa-apa atas nama dirinya geng. Serem ya. Padahal ini awalnya hidup bergelimang hartal. Nggak perlu arisan-arisan segala. Maksudnya juga udah enak gitu hidupnya. Nah Marlia ini merasa tertekan. Takut. Dan malu. Pokoknya semuanya tuh macem-macem campur aduk. Tapi dia nggak bisa curah sama siapa-siapa nih geng. Semuanya cuman dia tumpahkan. Melalui naskah film. Yang namanya juga orang film lah maklum. Dimana dia membuat naskah. Yang berjudul Surat Kalen. Yang merupakan memang kisah hidupnya tuh. Hingga di tanggal 18 Juni 1984. Sebuah tragedi terjadi di rumah Marlia. Pagi-pagi nih. Sekitar jam setengah 8 pagi. Supir pribadi Marlia. Melihat nih si bos nih. Si Marlia nya. Itu dari pagi banget udah nyiramin taneman. Di halaman rumah. Nah Marlia kemudian meminta si supir. Untuk pergi ke rumah temennya. Karena kayak ada urusan gitu lah. Yaudah si supir pun pergi. Dan baru kembali lagi ke rumah. Itu sekitar jam 9. Bukan sebentar doang berarti nih. Tapi pas balik. Si supir ini merasa ada yang janggal. Soalnya rumahnya tuh kerasa sepi banget. Dan atmosfernya tuh auranya beda. Dia juga ngeliat nih. Kalau anjing packing peliharaan bosnya itu. Udah pada diikat dikurung di belakang. Terus sendal-sendal yang biasanya berserakan di rumah tuh di depan. Itu udah dirapihin satu-satu. Pokoknya rumahnya tuh keliatan jadi udah rapih banget. Gak biasanya maksudnya serapi itu soalnya. Eh pas dia ngajak ke dalam nih mau laporan. Dia bener-bener kaget nih supir. Karena melihat Malia telah tewas. Gantung dia dia menggunakan tali plastik. Di kusen pintu. Saat meninggal dia diketahui. Malia mengenakan rok hitam. Dan baju bunga-bunga. Jadi dia dress up geng. Di usianya 57 tahun. Di dekat dirinya itu juga terdapat. Beberapa surat yang ditunjukkan untuk orang-orang. Salah satu suratnya itu ditunjukkan untuk ketetangganya tadi tuh yang baik. Isinya kayak gini nih. Terpaksa jalan ini harus saya tempuh. Saya sudah gak tahan lagi. Tolong mengaji dan mintakan ampun pada Tuhan. Langkah saya memang sudah sesat. Titip anak-anak ya. Jangan sampai dia ditekan orang-orang. Mereka tidak tahu apa-apa. Ngaris banget ya gengs. Gue merinding deh kalau denger-denger hal kayak gini. Dan memang sepertinya Malia ini berarti sudah merencanakan semua itu ya. Soalnya dia menyiapkan banyak surat tadi tuh. Dan dia juga pakai baju yang bagus. Dan rapi-rapi rumah. Dan karena Malia ini termasuk artis besar pada zamannya. Otomatis berita kematian itu menyebar dengan cepat dan mengejutkan banyak pihak. Termasuk media dan masyarakat. Semua shock lah mendengar kabar itu. Dan ikutan sedih karena mereka sudah kehilangan sosok ibu. Karena kan image seorang ibu tuh melangkat banget di dirinya. Teman-teman artisnya juga gak ada yang percaya. Mereka benar-benar gak nyangka kalau Malia akan mengembali jalan. Seperti itu untuk mengakhiri segalanya. Nah gengs. Hati-hati deh kalian dalam yang ngelola keuangan. Ikut-ikut tarisannya gak apa-apa. Asal emang banyak faedahnya yang bisa didapat. Jangan lihat yang mau untung. Eh malah buntuk. Serem banget kalau udah sampe kelihatan utang kayak begitu. Perkara arisan doang. Kalau ngincernya untung-untung ya investasi aja mendingan. Lebih menjanjikan, lebih jelas. Ya pokoknya kita nih harus jelas ajalah mau tujuannya tuh apa. Jangan sampe ribut dan repot jadinya. Kalau kalian punya pengalaman atau cerita-cerita seputar arisan. Boleh deh sharing-sharing di bawah. Pasti banyak tuh yang lucu-lucu dan aneh-aneh. Ya thank you semuanya udah nonton channel ini. Jangan lupa untuk klik subscribe di bawah buat kanan belum. Kalau udah terima kasih banyak. Boleh minta like-nya juga. Dan jangan lupa juga follow instagram gue. At Hirota Revan. Sampai jumpa di kasus musicing selanjutnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih.